Sahabat Kompas.com Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam Setiap masjid memiliki bentuk bangunan yang beragam Cerita dibalik pepilihan arsitektur sebuah masjid Seringkali menjadi hal yang menarik untuk diketahui Berikut deretan masjid bersejarah di dunia yang wajib sahabat tahu Blumos atau Masjid Biru adalah sebuah warisan berharga bagi negara Turki Masjid ini memiliki arsitektur yang megah Nama asli masjid ini yakni Masjid Sultan Ahmed Masjid yang berada di Istanbul, Turki ini memiliki dinding berwarna biru yang dilukis dengan tangan Tempat ibadah ini dibangun di bawah pemerintahan penguasa Ottoman Ahmed I Antara tahun 1609 dan 1616 Masjid ini memiliki enam menara berbentuk jarum Yang menarik untuk dikunjungi saat sahabat berkunjung ke Turki Langit-langitnya tampak berkilau karena dibuat dari 20.000 ubin iznik biru Yang menampilkan bunga, pohon, dan pola ekstra Tidak kalah menarik dari Blumos Ada juga Bing Mosk atau Masjid Tasir Al-Mol di Siraj di Iran Arsitekturnya mengusung tema tradisional Timur Tengah dengan punya elemen kaca berwarna-warni Bangunan masjid ini didominasi warna merah muda dan tampak begitu unik Pembangunan Pink Mosk dilakukan di masa Khojar atau sekitar periode 1876 sampai 1888 oleh perintah Mirza Hasan Ali atau Nasir Al-Mol Siapa yang tidak mengetahui keindahan dari Masjidil Harob yang berada di Mekah? Qiblat umat Islam ini merupakan masjid tertua dan terbesar di dunia Masjid yang memiliki 589 buah tiang dari marmer ini lebih tua 40 tahun daripada Masjid Al-Aqsa di Jerusalem Pembangunan masjid pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alai salam bersama putranya Ismail alai salam Hingga kini penyempurnaan dan perluasan pelataran masjidil haram Terus dilakukan demi memaksimalkan pelayanan bagi jemaah haji yang datang dari seluruh penjuru dunia Masjid Nabawi dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam ketika hijrah ke Madinah Masjid ini merupakan masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan sekarang menjadi salah satu masjid terbesar di dunia Pada awalnya masjid tersebut hanya berbentuk bangunan kecil sederhana dan berfungsi sebagai pusat komunitas, pengadilan, dan sekolah agama Kemudian bangunannya diperluas dan direnovasi oleh halifah setelah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Kini masjid Nabawi semakin banyak dikunjungi oleh umat Islam dari seluruh dunia Untuk bisa berziara ke makam Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang berada di kompleks masjid Masjid Agung Xi'an atau Great Mosk of Xi'an terdapat di China serta menjadi salah satu tempat ibadah tertua dan terbesar di dunia Diketahui bahwa masjid ini didirikan pada masa dinas Timing di China sekitar 700 Masehi Menilik sejarahnya bangunan masjid ini dibangun oleh putra keluarga muslim yang terkenal pada masanya Dan berjasa mengusir bacak laut dari laut China Arsitekturnya yang memadukan budaya Islam dan China membuat banyak wisatawan yang datang ke masjid Agung Xi'an Masjid bersejarah ini dibangun oleh Uqba bin Nef pada 670 Masehi saat kota Khoiruan di Tunisia mulai didirikan Sebagai tempat ibadah umat Islam, masjid ini berperan penting dalam pembelajaran Islam dan Al-Quran Bahkan orang-orang dari berbagai belahan dunia juga banyak yang datang ke masjid ini Luas area masjid mencapai 900 meter persegi Serta dianggap sebagai model untuk semua masjid selanjutnya di Mahrib atau dunia Islam Barat Masjid Agung Damascus atau Masjid Umbaya di Damascus Suriah dibangun antara 705 sampai 715 Masehi Pembangunan masjid dilakukan oleh Khalifa Umayyah Al-Walidhi pertama Yang mendirikan tempat ibadah ini untuk para warganya Lokasi masjid ini juga berdekatan dengan makam salah satu pemimpin muslim paling terkenal bernama Saladin Saladin merupakan sosok yang berhasil merebut kembali Yerusalem dari tentara salib Saladin merupakan sosok yang berhasil merebut kembali Yerusalem dari Jokowi Pembangunan masjid ini juga berhasil merebut kembali Yerusalem dari Jokowi Pembangunan masjid ini juga berhasil merebut kembali Yerusalem dari Jokowi